Intro Ya karena aku cuma punya pikiran Apapun yang aku punya meskipun sedikit Aku harus bagi Ya meskipun aku cuma bisa bahasa isyarat yang sedikit Aja gak berlebihan Karena anak muda itu Dia kesempatannya banyak Waktunya lebih banyak Kalau teman-teman yang masih kuliah Itu kan dia masih banyak kesempatan Dan masih banyak yang bisa mereka kasih Terima kasih Terima kasih Urat sungai Kandilo Jadi hal pertama yang mempersatukan kami Inilah salah satu sungai terpanjang Di Kabupaten Pasar, Kalimantan Timur Topografi daerahnya Yang terdiri dari wilayah pesisir Dan aliran sungai Membuat warga sangat bergantung Pada perahu kayu khas Kalimantan ini Mereka disini menyebutnya ketiting Perahu kayu ini juga jadi saksi bisu pengalamanku Pengalaman kami Menginjakkan kaki di bumi Borneo Kami semua masih saling asing Berangkat dari latar belakang berbeda Tapi tujuan kami disini satu Bagi ku sendiri Ini kan jadi perjalanan membuka rasa dan makna Namaku Dini Rahma Fatih, 21 tahun Aku mahasiswi semester tujuh di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang Selain kuliah, aku aktif bergerak di Pusat Studi Layanan Disabilitas atau PSLD Regulasi dan penerapan pendidikan inklusi Yaitu kesetaraan memperoleh pendidikan bagi semua siswa Baik normal maupun defable memang tengah digalakkan Namun tak semua institusi pendidikan Mau menyediakan lingkungan yang mendukung pendidikan inklusif Aku bersyukur kampusku termasuk mumpuni Disini setiap tahunnya dibuka seleksi khusus bagi mahasiswa defable Tahun ini saja ada sekitar 50 orang mahasiswa defable Dengan ragam kondisi yang terdaftar PSLD ini jadi lembaga pendampingan bagi mereka Sejak September tahun lalu, aku ajukan diri jadi relawan pendamping Berawal dari aktivitasku di forum mahasiswa peduli inklusi Aku melihat realita mahasiswa defable yang kerap kesulitan Menyerap materi perkuliahan Aku diberi jadwal rutin mendampingi mahasiswa defable Untuk tahun ini aku lebih banyak mendampingi mahasiswa tunarungu Penjelasan dosen pun harus kuterjemahkan dalam bahasa isyarat Tak mudah memang Karena bahasa isyarat hanya aku pelajari secara otodidak Ya aku pengen aja bantu teman-teman Karena waktu kemarin itu juga Semakin tahun semakin banyak itu mahasiswa defable yang masuk Ya karena aku cuma punya pikiran apapun yang aku punya Meskipun sedikit aku harus bagi Ya meskipun aku cuma bisa bahasa isyarat yang sedikit aja Nggak berlebihan Orang tuaku kerap mengingatkan untuk berbagi Kata mereka tak masalah apapun pilihan dalam hidup Asalkan dapat mandiri dan bermanfaat bagi sesama Terus pengennya sih setelah mereka coba-coba bikin Kita ambil sampel aja satu kita coba bareng Amanat itulah yang perlahan terus mendorongku mencari ladang untuk berbagi Dari informasi di media sosial Kutubukan satu kegiatan yang menarik minat Namanya RUBI Singkatan dari ruang berbagi ilmu Memang disediakan buat kita diskusi informalnya disitu Kalau misalnya bisa sehari penuh Kegiatan ini diinisiasi kali pertama oleh Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar Sekarang dijalankan penuh oleh para relawan Konsep kegiatannya mengundang para profesional untuk berbagi ilmu Pada para guru dan penggerak pendidikan di berbagai daerah penempatan pengajar muda Kebetulan tema RUBI di pasar ini mengusung permasalahan anak berkebutuhan khusus Kok jadi keterima gitu kan awalnya percaya gak percaya Terus agak minder gitu Soalnya yang lain-lain juga yang narasumber yang lain itu kan juga udah berpengalaman gitu kan Tapi ya nyoba buat yaudahlah ini pengalaman baru Dan pasti banyak belajarnya lebih banyak belajarnya Jelang keberangkatan tetap kumantapkan niat ini Lagi pula dalam hatiku berkata Aku tak sendiri Ada Mas Deden yang jadi staff di sebuah sekolah alam di Jakarta Ada juga Kak Rinda, guru khusus ABK di sekolah swasta di Jakarta Dalam waktu terbatas kami harus menyamakan konsep dan pemikiran Tak mudah disatukan ragam isi kepala Belum lagi kehadiran relawan yang tak terprediksi Ya kami memang berpadu tanpa ikatan, tanpa bayaran Hanya kerelaan diri untuk sumbangkan waktu, dana, serta daya Selain soal tekat, aku pun sempat was-was tidak bisa berangkat Ya namanya juga mahasiswa, belum punya penghasilan sendiri Namun alhamdulillah selalu ada jalan untuk berbagi Semua yang di depan ada semua, mulai Nah, action Terima kasih banyak sekali Selama perjalanan ini kami ditemani teman-teman pengajar muda Yang ditempatkan di berbagai kecamatan di pasar Selain pengalaman, perjalanan ini membuatku bertambah teman Katanya meluaskan silaturahmi akan membuka pintu rejeki Ya semoga saja Jadi nanti saya jelaskan sedikit Jadi yang khususnya yang dari saat 8 sampai jam 10 itu sudah pasti dari dinasnya Kegiatan rubi murni dijalankan panitia lokal yang terdiri dari dinas pendidikan, sekolah, dan para penggerak Ditegah keterbatasan komunikasi, para pengajar muda inilah yang jadi perantara Sudah hampir satu tahun mereka turut andil perbaiki problema pendidikan Sekaligus hidup membaur jadi bagian masyarakat Tentu mereka sudah tahu betul akan karakteristik serta kebutuhan utama di daerah ini Saran dari mereka sedikit hapuskan rasa raguku akan penerimaan Keraguan nyatanya memang bisa melemahkan Tapi di tengah kehangatan dan canda tawa seperti malam ini Rasanya hanya ada aura positif yang mengguar di udara Formasi tim kami berubah menjelang keberangkatan ke pasar Sebelumnya ada 8 orang tergabung dalam tim Pada akhirnya tak semua relawan rubi jadi bertandang Dengan formasi minim, aku, Mas Deden, Kak Rinda, serta Mas Tunjung Kami tetap harus tetap maksimal berikan informasi Apalagi melihat animo para pendidik yang cukup besar Dari semula hanya 30 peserta, meningkat jadi 2 kali lipat Mereka adalah kepala sekolah, guru, aktivis pendidikan, hingga orang tua siswa Dengan keterkaitan yang sama, yaitu sedang menangani anak berkebutuhan khusus Nama, nama itu 2 jari ini di ingin nama Saya, saya, aku, baru paket jari ini Namanya siapa? Kakak, Kakak Tenang, jadi pengen lagi kan, jadi banyak ilmu yang didapet gitu kan Karena mereka kan nanganin langsung gitu loh di rumah Karena aku kan cuma sekedar, udah kuliah, pelajaran udah selesai gitu kan Kalau mereka kan dari bangun tidur sampai nanti tidur lagi, ya mereka nanganin Dan kayaknya aku harus lebih belajar itu dari pengalaman-pengalaman Tapi dengan adanya perkumpulan begini Berkumpul, baru dengan yang khusus memang materinya Kami betul-betul terasa dan ada kebersamaan Oh rupanya bukan saya aja, masih ada yang lain Dan dengan keterbatasan yang sama juga Akhirnya bisa berbagi Kemudian di depan ada sepap Yang lain Nah, action Selamat Sangat senang sekali Kukulnya dalam peluang-peluang sama sekali Nah, kita berhapus Kusadari kehadiran kami mungkin belum bisa berikan solusi Hanya sebuah ikrar untuk terus jalanin komunikasi Dan berbagi informasi terkini Namun ajang ini jadi contoh nyata Arti sebuah sinergi Seberat apapun persoalan Kan bisa teratasi bila semua elemen berpadu Ikhtiar itu dimulai dari sini Demi mereka Para tunas bangsa yang juga berhak untuk berkembang dan cemerlang Apa kabar, Olive? Apa kabar, Olive? Baik saja Hari ini semua relawan rubi kembali ke ibu kota Sesuai jadwal, memang acara hanya digelar tiga hari Sekidemikian, singkatnya pertemuan ini tak membuat pertemanan yang baru terjalin diantara kami usai Komitmen untuk terus berkomunikasi mengiringi keberkian mereka Sedangkan aku rasanya masih ingin menyusuri kisah teman-teman di pasar Apalagi ada cerita soal forum peduli ABK yang membuat penasaran Berarti SD-nya yang di sana, Bu? SD 26 di dalam Kira-kira berapa meter dari sini? Ini filialnya Karena kemarin itu di sana tidak ada ruangan Akhirnya kita kerjasama dengan Pak Ades, beliau memberikan ruangan khusus untuk ABK Dari gelaran kemarin aku menangkap fakta permasalahan ABK yang cukup krusial di sini Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pasar, ada sekitar 457 anak yang masuk kategori berkebutuhan khusus Dari jumlah tersebut, hampir seluruhnya kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan Para penggerak pendidikan di pasar pun telah menyadari hal itu Pada penghujung tahun 2014, Forum Peduli Anak Berkebutuhan Khusus atau FPABK mewujud Forum ini terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, UPTD tiap kecamatan, kepala sekolah, serta guru di lingkup Kabupaten Pasar Usia Forum ini terbilang mudah, tapi geraknya amat istimewa Mereka bergerak ke seluruh desa untuk tentukan wilayah prioritas Hasilnya, pendirian sekolah dasar inklusi di 10 tempat di berbagai penjuru pasar Termasuk sekolah dasar 026 Padang Pengerapat yang kudatang ini Meski bertajuk inklusi, sistem pembelajaran tidak dicampur dengan kelas biasa Di desa ini ditemukan 16 orang berkebutuhan khusus dengan ragam kondisi dan usia Setiap individu memerlukan penanganan khusus Ditambah lagi, hampir semua siswa belum pernah dapatkan penanganan dari sang ahli Keterbatasan ruang buat sekolah ini baru bisa membagi kelas jadi dua Satu untuk jenis autisme, down syndrome serta slow learner Satu lagi untuk tuna rungu dan tuna wicara Di sini mereka diajari keterampilan dasar membaca dan berhitung Dengan tambahan terapi berkala Sebuah cita yang sederhana Agar anak-anak ini dapat berkarya dan berdaya Hal yang buatku salut adalah semangat pengabdian yang terpancar Dari lima guru dan satu kepala sekolah yang bertugas di sini Mereka berstatus sebagai guru honorer Pendidikan luar biasa Status itu pula yang membuat mereka harus siap menerima kenyataan Tak tentu menerima gaji Pada saat dibilang gak digaji itu kami seperti Jadi teman-teman juga bilang Memang kalau namanya mengawali memang susah Ya kita jalani dulu Ternyata dijalani-jalani sampai tiga bulan ini Gak terasa yang beban yang gak digaji itu Gak terasa, buahannya happy Malah kami yang lebih Apa ya, mau buat apa ya Mau buat ini buat anak-anak Malah kami pengennya mereka lebih bisa gitu Di mana Olive? Di mana? Di sini, di sini Apa kabar Olive? Apa kabar Olive? Baik saja Baik saja Bagaimana Olive? Mana Olive? Hanya di sini para siswa berkebutuhan khusus Merasa bisa dipengerti Tak cuma ilmu Mereka juga mendapat suntikan kepercayaan diri Bip Ini terlihat dari para skubip Usianya sudah 31 tahun Ia tak segan untuk belajar bersama dengan siswa lain Yang memiliki usia jauh di bawah dirinya Oh, seratus Seratus Ini kenapa? Salahnya apa? Kata ibu Francisca, kubip menyandang tunarungus dari kecil Dan tak pernah mengenyam pendidikan Sepanjang usia, ia hanya berdiam di rumah Sambil sesekali bekerja serabutan Sejak sekolah inklusi ini dibuka Kubip jadi salah satu siswa teladan Yang tak pernah absen datang ke sekolah Memulai sebagai buta angka dan aksara Sekarang ia telah mampu menghitung sederhana Kemampuannya kini membantu kubip bekerja Selepas sekolah, ia bergegas pulang Untuk berkeliling desa Jajakan jasa mengisi korek api gas Satu kali mengisi korek gas Ia hargai seribu rupiah Uang sebesar 40 ribu rupiah Bisa dirauk dari seharian berkeliling kampung Lumayan, sekarang kubip mulai bisa mandiri Menghapuskan rasa khawatir orang tuanya Yang semakin menua Ya khawatir betul, bu, saya itu kadang-kadang nangis itu Kayak apa, saya sudah tidak ada Kasian itu Sekarang tidak merepot, itu jenangi kakak-kakaknya Tidak pernah minta uang, tidak apa Biar sedikit cari sendiri, itu apa Beli baju, punya celana itu Beli sendiri, itu Aku hanya bisa berdoa Semoga segala upaya baik ini Tak terpupus oleh rintangan kondisi Ada orang-orang hebat di sini Untuk munculkan mereka Mutiara yang terpendam Memang benar kata pepatah Kau tak akan pernah tahu bagaimana rasanya sebelum mencoba Berawal dengan kekhawatiran Pada akhirnya aksi perdana ku ini Hasilkan gumpalan kebahagiaan Terlebih banyak hikmah dan pemikiran yang datang Haruslah karena Karena anak muda itu Dia kesempatannya banyak Waktunya lebih banyak Enggak Kan kalau kayak teman-teman yang udah kerja gitu kan Dia cuma sebatas cuti Selesai cuti udah gitu kan Kalau teman-teman yang masih kuliah itu kan Dia masih banyak kesempatan Dan masih banyak yang bisa mereka kasih gitu Pengen banget Terus ya harapannya tahun depan bisa jadi pengajar muda Meskipun yang katanya Inilah nanti ginilah Oh jangan bayangin yang enak-enaknya Ya aku mah gak pernah awalnya ngebayangin yang enak-enaknya Dan berbagi Nyatanya bukanlah aksi satu arah Aksi saling memberi dan menerima Masyarakat pasar lewat para penggeraknya Telah berikan arti yang mendalam pada diriku Tentang dedikasi, harapan, dan tekad untuk tak menyerah pada keadaan Ya kalau udah dibawa ke Malang, ke tempat tinggal Itu ya semangat-semangat itulah yang Jadi bikin aku inget, inget lagi, inget lagi Biar gak males lagi, biar gak males Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!